Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan kemungkinan apa yang akan terjadi pada film selanjutnya dari High and Low Setelah film terakhirnya yaitu High and Low The World Cross By the way High and Low ini menurut saya pribadi sudah mulai mengikuti gaya-gaya dari MCU maupun DC Mulai dari dua universe yaitu universe-nya Crow dan High and Low menjadi satu High and Low juga menurut gue sudah menjelaskan dua fase Yang dimana fase pertama itu ditutup ketika perang besar antara SWORD melawan Kuryo Nah fase kedua ini dimulai memasukkan universe-nya Crow lewat drama High and Low The World Episode 0 Juga sering sekali di drama dan movie dari High and Low ini Sekarang memunculkan cameo-cameo dari Crow Dimana diantaranya itu adalah Parko dan Ken Katagiri Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini Bersama saya Harun Yate Mio Pertama-tama kita akan membicarakan terlebih dahulu fase kedua Dari High and Low yaitu drama High and Low The World Episode 0 Yang dimana pada drama tersebut menjadi awal fase kedua High and Low Dan fase kedua ini sepertinya memang akan fokus kepada masalah anak SMA yang diambil dari Oyako Pada drama itu juga menampilkan karakter-karakter baru di penuh waktu Yaitu Tsukasa, Jamu, Yasushi Kiyoshi, dan Nakagoshi Nakaoka Beserta pada drama ini juga memunculkan karakter yang saat ini menjadi ketua dari penuh waktu Oyako Yaitu Hanaoka Fujio Pasal kedua dari High and Low melalui drama ini juga berada di timeline setelah movie pertama dari High and Low Dan sesudah movie Final Mission Terlihat dari beberapa scene yang dimana Murayama mendatangi Hyuga Dan Oyako juga dibakar oleh Kuryu Group Yang dimana Tsukasa yang kali itu menjadi murid kelas 2 Sudah tidak bergairah lagi untuk menaklukkan penuh waktu Oyako Dikarenakan dia sudah kehilangan sahabat terbaiknya Yaitu Fujio Yang pindah sekolah dengan alasan untuk menjaga kakeknya yang sedang sakit di sebuah desa Makanya pada drama beserta movie High and Low sebelumnya ini tidak diperlihatkan karakter Tsukasa Di sisi lain, fraksi Yasushi Kiyoshi menjadi murid pindahan kelas 2 di Oyako Yang langsung ingin menantang yang terkuat di Oyako Yang dimana kala itu Todoroki lah yang menjadi top 1 di Oyako Ketika sudah bertemu dengan Todoroki Tapi Todoroki sama sekali tidak tertarik dengan orang-orang yang menurut dia dianggap lemah Karena tujuan dari dia adalah masih tetap sama Yaitu Murayama dari paruh waktu Nah, pada drama High and Low The Worst episode 0 ini juga Mulailah sifat dari Todoroki berubah sedikit demi sedikit berkat ceramah dari Murayama Singkat cerita, kakek dari Fujio ini meninggal dunia Dan menyebabkan Fujio ini agak terpuruk hatinya Di saat itu juga Tsukasa yang menginginkan Fujio kembali ke Oyako Dengan cara meminta Fujio untuk berduel dengan dirinya Dikarenakan kondisi Oyako sudah didatengin wajah-wajah baru yang sudah saya ceritakan barusan Sudah saatnya bagi Tsukasa untuk bergerak dengan cara mengembalikan Fujio ke Oyako Nah, ada yang menarik juga di akhir drama itu Murayama mengeluarkan deklarasi yang sangat-sangat kontroversi menurut saya pribadi Yang dimana isi dari deklarasinya itu adalah Agar penuh waktu tidak boleh ikut-ikutan lagi dengan masalah SWORD Menurut kalian gimana guys tentang deklarasi dari Murayama ini? Coba komen di bawah Menurut gue perlu dibahas lagi kelanjutan dari isi deklarasi ini Nantikan video kedepannya Next di film selanjutnya yaitu High and Low The Wars Yang dimana akhirnya dikeluarkanlah big karakter yang sangat-sangat ditunggu oleh Fajinta Crow Maupun High and Low yaitu Ho Sen Ho Sen kala itu diperkuat oleh 4 pilar surganya Udajima Yuken, Soumure Seiji, Jinkawa Aime, dan Shidakenzo Mereka berempat diberi nama Ozawa Hitoshi Diambil dari huruf depan dari keempatnya Di atas Ozawa Hitoshi juga masih ada pemimpin yaitu Ueda Sachio Bukan hanya itu, ada 5 karakter baru lagi yang dimana mereka adalah teman satu rusunnya Fujio Rusun itu bernama Osanana Jimmy Kelima orang itu adalah Seiji Shinyaochi Masaya Ochi Madoka Ishi Dan Arata Nah pada movie tersebut, akhirnya nih semua anak penuh waktu di Oyako naik kelas Sukasa, Yasushi Kiyoshi berhasil menjadi kelas 3 Jamu, Nakagoshi menjadi kelas 2 Dan kelas 1 ada Nakoka beserta Fujio yang akhirnya kembali lagi ke Oyako berkat ajakannya Sukasa Ada duel menarik juga antara Murayama melawan Todoroki Duel kedua kalinya yang kali ini dilandasi oleh pencabutan deklarasi Murayama jikalau Todoroki menang Tapi hasilnya Murayama lah yang memenangkan pertarungan itu Singkat cerita, Hosen dan Oyako difitnah oleh Kidra yang mengakibatkan Yasushi dari Oyako dan Sawamura dari Hosen menjadi korbannya Yang menyebabkan kedua sekolah ini bentrok Hosen yang dipimpin oleh Satchio, Oyako yang dipimpin oleh Fujio, baik Satchio maupun Fujio Keduanya ini rupanya sudah saling kenal dan juga bertemu sebelumnya Bentrok itu berhenti di tengah-tengah karena Murayama datang dan melerai pertarungan keduanya Murayama menjelaskan bahwa mereka hanya difitnah oleh Kidra Akhirnya kedua sekolah itu bersama-sama bersatu melawan Kidra Yang dimana Kidra juga terdapat Arata Yang ternyata dia ini mencari uang untuk keluarganya Ya memang Arata melakukan itu dengan terpaksa juga ya guys Dan dimenangkan oleh Oyako beserta Hosen ketika berduel dengan Kidra Dan pada pertarungan tersebut juga menjadi pertarungan terakhir bagi Murayama dengan Oyako Karena anak-anak para waktu itu datang di tengah-tengah pertarungan tersebut Untuk mengalangi Kanehira bersaudara yang datang di tengah-tengah pertarungan tersebut juga Dimana pada akhir pertarungan itu Murayama mengucapkan Owata yang artinya selesai Selesai disini juga karena dia memutuskan untuk keluar dari Oyako Yang bisa kita ketahui di akhir film itu Beserta Trionaka yang akan melakukan tradisi 100 pukulan lagi Dikarenakan Murayama ini keluar dari Oyako Keluarnya Murayama ini menjadikan kekosongan ketua di baru waktu Videonya juga udah gue jelasin dengan thumbnail seperti ini Pada kredit scene film itu juga memperlihatkan Fujio, Jamu dan Tsukasa Mengintip keadaan susuran lewat tembok Yang dimana pada tembok itu diperlihatkan beberapa tulisan seperti GPS, Guriko dan lain-lainnya Nah pada film itu diperlihatkan juga Big Cameo Dari Crow yaitu Parko dari Pad Yang dimana Pad ini bersitegang dengan Snakehead pada komik Crow Nah mungkin kalau di breakdown sebenarnya kala itu bisa menjadi hint untuk film selanjutnya Yaitu yang sekarang adalah High and Low Dwarf Cross Yang memang tentu saja pada film terakhir di pas kedua yaitu High and Low Dwarf Cross Kejadian pada film ini diambil dari masalahnya pad dengan Snakehead Yang ingin tau penjelasannya cari saja di channel Bokucan yang thumbnailnya seperti ini Seru sih itu Setelah High and Low Dwarf selesai ada drama kembali yaitu Six from High and Low Dwarf Yang menampilkan karakter baru lagi yaitu Motowaki Yang mencari Fujio kesana kemari Yang ingin mengetahui drama ini kalian bisa tonton dulu deh Gue akan menjelaskan garis besarnya saja dan sedikit breakdown pada drama itu Nah ada 2 kejadian besar yang menurut gue jangan sampai dilupakan Yaitu adalah tertabraknya Seiji pada drama tersebut Yang menyebabkan dia ini lupa ingatan Beserta lagi-lagi cameo besar yang dimunculkan Yaitu adalah Ken Katagiri yang berada di rumah sakit Pertanyaannya ada 2 Siapa yang menabrak Seiji dan apa yang menyebabkan Ken Katagiri ini dilahirkan ke rumah sakit? Pada pas kedua High and Low ini diakhiri dengan film High and Low Dwarf Cross Yang memunculkan banyak sekali karakter dan juga pemainnya yang sangat terkenal Yaitu adalah Yuta NCT 127 Ini Yuta bener-bener mendengkrak nilai jual dari High and Low sih ya Beruntung banget dia mau ikut andil dalam project akhir di pas kedua High and Low ini Karakter-karakter yang muncul pada film itu adalah Dari sisi vilain Amagai Kohei, Ryo Suzaki, Saboten dari SMA Senomon Reiji dan Ganji dari Kamasaka Fujin, Reijin, dan Sameoka dari Ibarra Serta Suzuran yang bener-bener akhirnya kembali lagi ke layar lebar Yang kali itu hanya fraksinya Rao yang diperlihatkan Fraksinya Rao terdiri dari Kamui, Seta, Manguruku, Masi, dan Binzo Beserta Rao itu sendiri Saya sudah jelaskan sedikit tentang film ini di beberapa video saya Jadi tinggal cek saja di channel ini Jadi kita nggak omongin tentang isi filmnya dahulu ya Nah yang saya ingin ceritakan adalah Cameo dari High and Low The World Scrolls kali ini juga yaitu adalah Ken Katya Giri Tapi Disini Ken Katya Giri diperlihatkan sedang melintasi wilayah Oya di Sword Memang sih hanya sekedar melintas Cuman ada maksud apa dia sampai ke Sword Apalagi dia ini menunggangi mobil mewah Beserta pakaiannya yang seperti Yakuza Nah nampaknya pas kedua dari High and Low ini Akan berakhir di film High and Low The World Cross Mungkin tidak akan ada lagi masalah-masalah ataupun kejadian antara anak SMA Dimana fase pertama sudah menampilkan pertarungan para mafia dan Sword Di fase kedua menampilkan anak-anak SMA Dan kemungkinan di fase ketiga akan menampilkan lagi geng-geng motor yang akan melawan vilain para mafia maupun Yakuza Dilihat dari beberapa cameo yang keluar dan kejadian pada fase kedua yaitu ada Parko, Ken Katya Giri beserta tertabraknya Seiji yang masih misterius Ini tentunya akan menjadi hint besar pada fase ketiga nanti Pada film High and Low Dan jangan lupakan juga DTC yang di akhir filmnya masih menampilkan akan ada film kelanjutannya Nah menurut saya pribadi dengan melihat kejadian itu 100% kemungkinan akan kembali ke DTC Untuk berkelana ke wilayah yang ada di Jepang Dan bertemu dengan beberapa geng di wilayah tersebut Dan kalau kita menyebut sebuah geng motor Nampaknya akan ada beberapa geng yang akan dikeluarkan dari universenya Takahashi Roshi Karena universenya Takahashi Roshi ini sudah terlanjur masuk ke universenya High and Low Mau tidak mau beliau harus mengeluarkan geng-geng motornya Ditambah lagi ada beberapa leak foto daripada fans yang menampilkan Takahashi Roshi berfoto bersama Chiharu dan lain-lainnya Dan juga di profil Instagram High and Low Memasang profil Chiharu, Tetsu, dan Bernie Dari Make the Warrior Nah jadi nyambung dengan semuanya Pas pertama pertarungan Sword dengan Kuriyo sudah selesai Di pas kedua pertarungan antar SMA berserta Murayama Out dari Oyako Dengan menunggangi motor di akhir scene juga selesai Dan di pas ketiga tentunya pasti akan balik lagi ke masalah geng-geng motor di High and Low Dan tentunya Murayama akan comeback lagi sih menurut gue Apakah dia akan meet up bareng PAD ataupun PAD lah yang akan menjadi mentornya si Murayama Tentunya dia ini pasti akan bersama Orochi Kiyodai Karena mereka semua sudah terlibat pada film High and Low The Wars Menurut kalian gimana guys? Enaknya pas ketiga ini siapa yang akan dikeluarkan Takahashi Roshi pada pas berikutnya? Komen di bawah Sekian video kali ini Biar saya semangat lagi untuk membuat video Jangan lupa subscribe, like video ini Mari kita berdiskusi di bawah dengan berkomentar Sekian dari saya Otsukari sama desita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!